Kami akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan Direkturat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Direkturat APK mengembangkan sistem dan kebijakan akuntansi pemerintah pusat yang mendukung penyusunan LKPP yang merupakan konsolidasi antara LKBUN dan 86 LKKL. Kami juga mengembangkan sistem untuk mengkonsolidasikan LKPP dengan LKPD dari 542 PEMDA dan laporan keuangan BUMN serta BUMD untuk membentuk statistik keuangan NKRI yang merupakan laporan manajerial yang menggambarkan aktivitas dan posisi keuangan NKRI secara komprehensif. Selain itu, kami juga menyusun proforma neraca keuangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah konsolidasian. Hal ini terlihat dari proforma yang kami susun bahwa belanja yang bersifat operasional dan TKDD belum dapat ditutupi oleh pendapatan. Hal ini menyebabkan terjadinya defisit operasional pada pemerintah pusat yang berdampak ke penurunan ekuitas. Pemerintah pusat juga mengalami net financial reward negatif disebabkan oleh kenaikan kewajiban untuk menutupi defisit operasional sebagai dampak pandemi COVID-19. Sedangkan pemerintah daerah mengalami surplus operasional walaupun diestimasi akan mengalami defisit LRA di tahun 2020 karena dampak pandemi COVID-19 ini. Ekuitas pemerintah daerah meningkat dan net financial reward-nya positif walaupun mengalami penurunan. Sedangkan secara terkonsolidasi, pemerintah mengalami penurunan ekuitas dan negatif net financial reward. Hal ini tentunya memerlukan kebijakan untuk menjaga kesinambungan ke depan. Kami juga mengembangkan sistem informasi keuangan Republik Indonesia atau SIKRI dalam rangka membangun sinergi pengelolaan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang bermanfaat sebagai big data, sebagai business intelligence pemerintah yang dapat memetakan transaksi pemerintah secara komprehensif. Demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan Direkturat APK. Terima kasih. Terima kasih.